Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini. Sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui info terkini. Mari kita lihat berita hari ini. Semalam, industri hiburan tanah air dikejutkan dengan insiden pelakon Kamal Adli diserang sehingga cedera parah ketika menyertai sebuah acara di Singapura. Perkara itu turut mendapat perhatian Presiden Persatuan Seniman Malaysia, Zeb Zaidi, yang menyifatkan kejadian itu sangat membahayakan. Memetik kosmo, Zeb Zaidi berkata susulan kejadian itu, dia mengasyorkan kepada mana-mana artis yang ingin melakukan aktiviti di luar negara, memaklumkan kepada pihak seniman yang bersedia untuk memberikan bantuan awal kepada artis yang terlibat masalah mangkun kemalangan. Kami akan membantu yang mana termampu sama ada berhubung dengan konsolat di sana atau ambil tahu maklumat terbaru tentang keadaan di situ. Apa saja aktiviti artis keluar negara kalau maklumkan kepada seniman adalah lebih baik karena sekurang-kurangnya kami tahu tindakan atau bantuan seterusnya yang perlu diambil melalui persatuan dan juga pihak kerajaan dan mana-mana negara katanya. Dalam pada itu, Zeb berkata seniman akan melakukan penambahbaikan bagi menjaga keselamatan artis yang keluar negara atas urusan kerja. Kami akan buka satu file khas untuk artis yang bekerja di luar negara. Sekurang-kurangnya, kami akan maklum tentang selidupi. Kalau jadi apa-apa, kami boleh bantu jika dihubung. Daripada aduan yang dibuat, kami boleh bantu melalui kedutaan Malaysia. Sementara itu, Zeb turut menitipkan pesanan kepada para artis supaya tidak terlalu menunjuk-nunjuk mengenai kehidupan mereka di media sosial. Bimbang perkara itu tidak diingini berlaku. Nasihat saya, jangan terlalu menunjuk-nunjuk tentang kehidupan dalam sosial media karena kita tidak tahu ada orang yang taksuk dan kita sampai tahap upah orang untuk pukul. Bagi saya, dia bukan seorang gentleman. Kalau boleh, pihak segera negara Singapura dapat mengambil tindakan paling tegas dan berat kepada orang sebegini. Tak sangka negara yang paling selamat boleh berlaku macam ini sehingga buatkan pelancong takut mengunjungi negara terbabit, katanya.